Walau sekilas benda ini mirip dengan wahana bermain di taman hiburan, namun sebenarnya ini adalah sebuah jembatan yang digunakan untuk memindahkan tol perahu dari satu kanal atau saluran air ke kanal yang lainnya. Yuk kita cari tahu lebih dalam tentang jembatan unik yang satu ini. Jembatan mekanik yang mirip dengan kincir ini berada di negara Skotlandia yang diberi nama dengan Falk Rake Wheel. Jembatan ini berfungsi untuk menghubungkan kanal yang berbeda ketinggian, yaitu Ford and Cold Canal dengan Union Canal. Kanal-kanal ini dilintasi banyak kapal setiap harinya. Nah, agar kapal-kapal ini bisa menyeberang dari kanal yang lebih tinggi ke kanal yang memiliki posisi yang ada di bawah dan sebaliknya, maka dibuatlah jembatan berupa sebuah kincir raksaksa yang dilengkapi dengan dua buah gondola. Lalu, kenapa di Skotlandia banyak jalur kanal untuk transportasi utama mereka? Hal ini berkaitan dengan sejarah dari Skotlandia. Ketika tahun 1800-an, di mana era kebangkitan industri di Skotlandia, pada saat itu, Skotlandia memiliki cadangan batu bara dan biji besi yang melimpa. Untuk mendukung produksi industri pertambangan, membutuhkan jalur transportasi untuk mengangkat bahan mentah ke pabrik di kota-kota dan juga menuju pelabuhan. Sehingga mereka memutuskan menggunakan jalur air dengan menciptakan kanal-kanal yang melintas ke tempat strategis, seperti kota-kota di Skotlandia dan juga pelabuhan. Walau sempat tidak dipakai setelah adanya teknologi kereta api, namun dengan adanya proyek milenium di Inggris, jalur kanal-kanal tua, peninggalan perusahaan ini tidak hanya dipulihkan dan dipakai kembali, namun dalam beberapa kasus, bahkan diciptakan jalur kanal baru yang lebih banyak menghubungkan setiap kanal-kanal. Bahkan, yang memiliki perbedaan ketinggian seperti yang ada di jalur Fort and Clyde Canal dengan Union Canal. Dana pembangunannya sendiri datang dari Uni Eropa dan Dana Lotre Inggris. Pembangunan lift kapal menghabiskan dana 30 juta euro dan 1.200 ton bajak. Tiap tahun menarik lebih dari 600 ribu pengunjung. Jembatan mekanik Fall Creek Wheel ini selesai dibangun pada tahun 2002. Sekarang menjadi salah satu tempat wisata terbesar di Skotlandia. Kedua gondola itu letaknya saling bersebrangan. Sehingga dapat memuat dua peraus sekaligus. Ketika gondola yang satu sedang memuat kapal dari kanal atas, gondola yang lain memuat kapal dari kanal yang ada di bawah. Kemudian, kincir akan berputar 180 derajat. Sehingga kedua gondola bertukar tempat. Kapal yang naik gondola dari kanal di bawah akan dibawa ke atas dan sebaliknya. Setelah jembatan selesai berputar, kapal itu akan keluar dari gondola untuk melanjutkan perjalanannya. Hal yang menarik lainnya adalah selama proses pengangkatan kapal di bagian atas ke bawah dan sebaliknya, hampir tidak ada air yang tumpah. Padahal perlu sahabat tahu, setiap gondola yang menampung kapal dapat menampung air hingga 250.000 liter air. Tapi saat proses pengangkatannya, hanya sekitar 5 liter air yang terbuang. Untuk membuat jembatan mekanik ini, dibutuhkan 10 motor hidrolik untuk gerakan berputar yang seimbang. Motor terdapat di bagian dalam sumbu putar, setebal 4 meter, dan meneruskan tenaga pada kedua lengan baja. Dengan cara ini, kapal bisa tetap stabil pada perbedaan ketinggian 35 meter. Seperti yang kamu lihat, tentu jembatan mekanik ini tidak diperuntukkan untuk kapal-kapal besar. Melainkan, hanya untuk kapal jenis narrowboat, yang rata-rata memiliki panjang bisa mencapai 22 meter. Dan lebarnya hanya 2,2 meter. Inilah kekurangan Falk Creek Wheel, yang gondolanya hanya bisa memuat kapal-kapal ramping. Lalu, jika berbicara tentang desainnya, beberapa pengunjung berpendapat Falk Creek Wheel mirip kapal Celtic. Sementara pengunjung lain mengatakan mirip ikan paus, atau pemotong cerutu raksasa. Di seluruh dunia ada 40 jembatan pengangkat kapal, tetapi tidak ada yang berputar seperti Falk Creek. Proses pengangkatan kapal sendiri memakan waktu 15 menit. Kalau menurut kamu sendiri, bagaimana tentang desain dan kinerja jembatan perahu yang bisa berputar ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.